Halo selamat siang, perkenalkan saya Oktav dari Bisa AI. Bisa AI merupakan salah satu startup yang bergerak di bidang Artificial Intelligence. Kami mendeliver service, produk, dan workshop kepada masyarakat di Indonesia agar dapat terlibat dalam Artificial Intelligence. Jadi sebelum kita memulai lebih lanjut pada materi hari ini, sedikit saya menyampaikan bahwa saat ini teknologi Artificial Intelligence di Indonesia sangat banyak digunakan. Terlihat dari beberapa startup di Indonesia yang fokus pada beberapa subset dari teknologi AI. Misalkan ada startup yang fokus pada pengolahan bahasa dan juga teks, ada juga startup yang fokus pada deteksi video, deteksi suara, dan sebagainya, dan ada juga startup yang fokus pada OCR. Jadi dapat kita lihat di sini, teknologi Artificial Intelligence sangat masif digunakan di Indonesia. Jadi bagi kalian yang ingin belajar AI, segera simak channel ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa teknologi Artificial Intelligence ini sulit untuk dikuasai. Tapi sebenarnya tidak. Kita hanya fokus pada satu topik pembahasan saja. Sebagai salah satu contohnya adalah, misalkan kita berminat untuk fokus pada bidang NLP, maka kita dapat mempelajari Natural Language Processing, subsetnya misalkan seperti bidang teks analisis, maupun speech processing. Jadi jangan semua teknologi kita kuasai. Baik. Pada hari ini, kita akan coba membahas mengenai salah satu bagian dari Artificial Intelligence yaitu Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa natural. Jadi NLP atau Natural Language Processing ini banyak diterapkan di riset dan industri. Salah satu industri yaitu salah satunya di Indonesia ada startup yang coba untuk memanfaatkan teknologi NLP untuk deteksi percakapan. Jadi jika diberikan suatu inputan dari TV, kemudian dia akan bisa mendeteksi emosi dari TV tersebut, dari program TV tersebut, dan lain sebagainya. Jadi kita akan coba pada sesi kali ini akan membahas mengenai teknologi Natural Language Processing. Baik. Beberapa sampel aplikasi dan penerapan dari Natural Language Processing ini diterapkan pada bidang yang pertama speech translation, di mana di dalamnya terdapat sistem yang disebut dengan automatic speech recognition atau pengenalan bahasa secara otomatis. Kemudian ada juga machine translation atau translasi mesin. Dan yang terakhir ada speech synthesis. Untuk automatic speech recognition atau pengenalan speech secara otomatis, ini jika diberikan suatu speech dari inputan user, kemudian secara otomatis sistem akan menerjemahkannya menjadi teks. Misalkan saya berbicara dalam bahasa Inggris, good morning, kemudian akan diterjemahkan menjadi teks, menjadi good morning dalam bentuk teks. Kemudian teks yang sudah diterjemahkan akan dimasukkan ke dalam sistem yang disebut dengan machine translation atau translasi mesin. Ini banyak digunakan oleh startup saat ini, misalkan yang paling terkenal adalah Google Translation. Jika diberikan suatu input dari suatu bahasa, misalkan dalam bahasa Inggris, tadi good morning, maka secara otomatis akan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Misalkan ke bahasa Indonesia. Dan outputnya akan mengeluarkan selamat pagi. Jadi inputnya adalah good morning dalam bahasa Inggris, kemudian masuk ke dalam machine translation, dan di outputkan menjadi selamat pagi. Nah, itu contohnya. Jadi setelah menjadi bahasa lainnya, kemudian kita akan coba lakukan sintesis. Jadi inputnya berupa teks, mesin ini akan mencoba mengenerate speech-nya. Kemudian berikutnya teknologi lainnya dalam NLP adalah teks processing atau pemrosesan teks. Salah satu contohnya adalah pada bidang information extraction, kita dapat mengekstraksi berbagai macam informasi dari suatu long text. Kemudian ada lagi classification atau categorization, contohnya adalah pada penerapan sentiment analysis. Jika diberikan suatu long text, maka akan dapat menerjemahkan sentimen apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Contoh lainnya adalah stance ataupun aspect base pada teks. Contoh lainnya adalah dalam teks processing, yaitu information retrieval. Diberikan suatu query atau kata kunci dalam pencarian, kemudian dimasukkan ke dalam sistem information retrieval, maka akan dicarikan dokumen yang relevan. Ini digunakan pada sistem pencarian, seperti di Google. Kemudian ada lagi sistem yang disebut dengan question answering, atau sistem tanya-jawab secara otomatis. Ini biasanya digunakan pada bidang medis, misalkan diberikan suatu percakapan mengenai medis, maka akan diberikan jawaban, misalkan gejala penyakit dari apa yang telah diinputkan. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah summarization. Diberikan suatu input berupa teks, maka akan memunculkan summary dari long text tersebut. Misalkan saya punya jurnal yang sangat panjang, kemudian saya masukkan ke dalam text summarization, dia akan dapat menyimpulkan summary dari jurnal tersebut. Kemudian advance atau teknologi lanjutan dari NLP juga, seperti music retrieval, image captioning, dan image generation from text juga saat ini sedang banyak dikembangkan. Contohnya adalah dalam music retrieval, kita dapat mendeteksi genre suatu musik, ataupun mood di dalam musik tersebut. Atau yang lebih advance lagi adalah tahun musik tersebut dikeluarkan. Jadi teknologi NLP sudah sampai seperti itu. Berikutnya adalah image captioning. Jika diberikan suatu gambar, dia akan dapat memberikan caption secara otomatis. Misalkan captionnya, misalnya saya punya gambar seorang pria sedang bermain gitar. Maka gambar tersebut akan dimasukkan ke dalam model NLP untuk image captioning, maka akan dihasilkan suatu caption seorang pria sedang bermain gitar. Dan lain sebagainya. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai speech translation. Nah, cara kerja dari speech translation ini tersusun atas biasanya tiga sistem di dalamnya. Ada automatic speech recognition, ada machine translation, dan ada speech synthesis. Jika diberikan suatu input berupa speech dalam bahasa Inggris, misalkan good morning, kemudian diharapkan sistem speech translation ini dapat menghasilkan, hasil atau output berupa selamat pagi dalam bahasa Indonesia. Jadi, itu cara kerjanya. Bagaimana ini bisa bekerja? Speech yang tadinya dalam bahasa Inggris, good morning, itu akan kita ekstraksi ke dalam fitur suara. Biasanya kita ekstraksi, ada dua jenis, biasanya dalam high level fitur, dan low level fitur. Untuk high level seperti spektrogram, dan chroma fitur, itu bisa kita manfaatkan di sini. Dan juga ada low level, misalkan seperti zero crossing rate, kemudian spektral, centroid, dan lain sebagainya, juga kita bisa manfaatkan untuk mendeteksi speech. Tapi di sini sekali lagi, fitur yang kita gunakan, sebaiknya merepresentasikan dari domain apa yang kita teliti. Misalkan kita ingin mengetahui perbedaan dari gitar dan violin, maka kita bisa menggunakan fitur yang berkaitan dengan frekuensi. Atau contoh lainnya adalah, misalkan kita ingin mendeteksi suatu instrumen yang digunakan di dalam speech ini. Kita juga bisa menggunakan, misalkan domain lain, misalnya power dari speech tersebut. Setelah kita mengekstraksi fiturnya, langkah berikutnya adalah, kita memasukkannya ke dalam fitur automatic speech translation, di mana sistem ini akan bekerja, melakukan translasi dari speech ke dalam bentuk text, di mana text ini nantinya akan digunakan pada sistem lainnya, seperti mesin translation. Kemudian setelah menjadi text, ini akan dipasangkan dengan mesin translation. Ada banyak sekali algoritma atau model dari machine learning atau deep learning yang bisa dimanfaatkan untuk mesin translation. Contohnya adalah Google Neural Machine Translation, ada lagi modelnya Luong pada tahun 2015, Attention Neural Machine Translation, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita menggunakan mesin translation untuk mentranslasikan dari suatu source bahasa ke target bahasa lainnya, kita bisa memanfaatkan output target bahasa lainnya itu menjadi dikembalikan ke bentuk speech dengan teknologi speech synthesis. Baik, ini contohnya tadi. Untuk detailnya mengenai speech recognition, setelah menjadi fitur, kita bisa menambahkan model akustik dan language model. Untuk kemudian dilakukan sistem recognize speech. Kemudian untuk mesin translation, ini contohnya dari Google, misalnya saya sedang berada di Tegal, kemudian ditranslasikan dalam bahasa Inggris, jadi I'm in Tegal. Nah, ini bawaan dari Google Translate. Lebih baik jika kita bisa membuatnya sendiri, jadi inputnya berupa source language, dan targetnya adalah target bahasanya. Ini salah satu model yang cukup terkenal, Google Neural Machine Translation. Dan terakhir adalah speech synthesis. Baik, berikutnya aplikasi NLP lainnya ada di text processing. Di sini contohnya adalah information extraction. Jadi kita bisa melakukan ekstraksi informasi yang berada dalam text. Misalkan, saya punya data dari Wikipedia, seperti ini data dari Pak Joko Widodo, Presiden RI. Kemudian di sini secara otomatis kita bisa melakukan ekstraksi data apa saja yang ada di sini. Misalkan kita menggunakan sistem name entity recognition. Jadi kita ekstraksi di sini ada kota, kemudian ada partai politiknya, kemudian ada nama-nama lainnya yang berhasil diekstraksi oleh system information extraction. Berikutnya adalah text categorization. Diberikan suatu data long text, misalkan data dari Twitter, kemudian bisa melakukan kategorisasi text, misalkan berdasarkan mood. Moodnya misalkan angry, sad, happy, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh teknologi text processing. Berikutnya information retrieval. Contohnya, jika diberikan suatu query, maka dia akan menghasilkan suatu hasil pencarian dokumen yang relevan dengan query tersebut. Ini sistem information retrieval. Kemudian advance-nya, untuk detailnya musik information retrieval, ada pengenalan genre, kemudian pengenalan chord yang ada, kemudian pengenalan tahun dari publikasi musik tersebut, dan rekomendasi dari musik tersebut. Seperti yang kita ketahui, beberapa aplikasi sudah menerapkannya, misalkan seperti Sezem, yang dapat melakukan pencarian audio berdasarkan inputan berupa, misalkan dari humming, atau clapping, dan lain sebagainya. Kemudian juga di Spotify, kita bisa mendapatkan rekomendasi musik yang sesuai dengan behavior kita. Ini sudah diterapkan di case nyatanya. Berikutnya, ini ada image captioning. Misalkan, saya punya input berupa poster suatu movie, dia akan bisa mengamati genre dari movie tersebut, dan bahkan bisa memberikan caption. Misalkan, tiga karakter animasi berada dalam poster. Itu hasil captioning, dan lain sebagainya. Sekian dari saya mengenai penjelasan teknologi natural language processing, dan contoh aplikasinya. Terus berlangganan di channel kita, Bisa.ai, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai teknologi AI dan subsetnya. Terima kasih.